Tapi coba kita tanya Ibu, mertua memantu gak akur tuh dari tahun berapa, Bu? Ibu beneran gak apa-apa memantunya. Connecting, Ibu krep banget. Gak bercanda. Tapi itu maksudnya bener-bener waktu shooting. Itu rupanya pelampiasan saya ya. Gak bisa di dunia nata, di film saya keluarkan semuanya. Bayangin dong, kayak gini nih ya, lembut, mulus, cantik, terus dimaki-maki bisa bayangin. Enggak sih, gue punya mantuk ini gue gak mau deh, maki-maki dia. Ibu kan gak tau di belakangnya ngomong apa. Oh gitu ya? Enggak. Bener ya? Bener ya? Nanti, nanti. Nanti. Teman seru CGV, selamat datang di CGV, ngobrol seru bareng cast Rumah Masa Depan. Tak kenal sama kata sayang. Kenalkan gue Haos Magang, nama gue Jomai Timur. Di sebelah kanan gue sudah ada... Widia Batik. Saura Basiti. Perinudir. Wiss. Iya boleh tuh. Wah lumayan. Berarti bisa, gak usah serius-serius. Amat lah ya. Ngepen serius. Saya gerogi Oma, sebelah Oma. Kalau saya udah pernah ketemu Kakak Laura, udah ketemu Mas Fedy. CGV tuh pertanyaannya gak pernah template Oma. Jadi Oma nih, pertama kali nih akan mendapatkan pertanyaan mind-blowing. Beda lah dari bioskop lain pokoknya. Oh gitu. Udah siap ya Oma ya? Harus siap lah. Pertanyaan mind-blowing pertama buat Oma Widya Batik. Ini filmnya tentang apa Oma? Ini tentang memang keluarga ya. Dimana Saya punya anak Satu. Eh sorry. Anak satu lalu punya Ya betul, punya anak satu. Udah kelamaan jadi. Mau udah-udah tiga tahun lalu. Jadi udah Tiga tahun itu kan udah main ini, main itu. Tiba-tiba lupa bener-bener. Jadi keluarga di Ciberem. Di dasar Ciberem. Anak-anaknya, anak dan mantu tinggalnya di Di kota. Jadi ada konflik antara Antara si ibu ini Rupanya punya saat Apa ya? Boleh dikatakan dendam ya. Sebetulnya dendam itu kan tidak baik ya. Akhirnya karena dendam ini Jadi ada konflik. Jadi kesal pada mantunya. Jadi masa lalu itu yang membuat Si ibu. Kesal sama mantunya lah gitu. Iya karena Karena Hanya Nggak usah ya? Nggak usah ya? Nggak usah ya? Nggak usah ya? Masalahnya berat ya? Tapi Laura sama Mas Wedi Nggak tinggal sama rumah? Maksudnya lagi Tidak. Tidak mereka tinggalnya liburan tapi akhirnya karena karena ayahnya suami meninggal mau tidak mau anaknya harus menghayatkan tapi tidak bisa pulang kembali karena ternyata ada masalah gitu masalah itulah yang akan kita bahas di rumah masa depan kakak Laura Mas Redi nonton nggak yang di dulunya di TV nasional belum lahir dia aku udah tapi baru empat tahun sih tapi nonton beneran empat tahun itu kan tahun-tahun banget tua saya nonton karena kan ya dulu channelnya cuma satu itu tayang satu keluarga yang yang merubung gitu nonton tapi ada satu karakter kan yang anak kecil tapi dipinter matematik namanya Sang Haji itu yang kita suka lihat dan pengen dipinter kayak Sang Haji gitu jadi poster child ya poster child waktu itu dia tuh Kakak Laura udah nonton tuh? belum belum nonton jadi waktu nerima project ini akhirnya cuman apa nih buat masing-masing kalau aku sempat coba cari footage nya videonya gitu udah nggak ada paling hancurkan kecil-kecil aja gitu paling nonton dari situ dan nanya sama suamiku dulu kecilnya nonton gitu jadi dia yang ceritain ya itu tontonan tiap hari minggu dia hari minggu ya saya lupa sih jujur lupa sempetlah sempetlah pertanyaan selanjutnya Omah ini kan filmnya dari 80-an aku lihat trailernya juga kayak di mix gitu ada ambience 80-an sama modern yang ya shot-shot modern kayak sekarang gitu ada yang bisa disampaikan enggak tentang bagaimana waktu itu syutingnya gitu kenapa milih ngambil gambarnya tuh mix 80-an dan modern maksudnya begini seharusnya ini pertanyaan bukan pada kita ya ini pemain ya lebih kepada sutradara tapi maksudnya waktu itu Omah? saya kira sih tentunya maksud dari sutradara karena memang ini diambil dari yang lalu dia tentunya ingin paling tidak orang yang mengenal rumah masa depan yang lalu dia ingin tapi itu juga menurut aku sih nggak maksa ya jadi ceritanya waktu keluarga Sukri Surti dan anak-anaknya itu kecebrem kita masih bergaya modern tapi karena yang tadinya niatnya cuma sebentar tapi ternyata ibu juga ada masalah kriminal kita jadi harus menetap lebih lama baju cuma bawa dikit tapi kita harus ke ke pasar terus belanja baju-baju yang ada di situ dan akhirnya gaya kita balik ke tahun 80-an nah itu kayak supaya nostalgia buat orang-orang yang dulu nonton gitu jadi kita bawa balik ke tahun 80-an tapi sutradaranya sih memang mengambil inspirasi dari rumah masa depan yang tahun 80-an cuman dia mau nambahkan masalah-masalah yang lebih modern gitu dengan peralatan peralatan yang lebih canggih misalnya sang haji dia bisa mengatasi masalah dengan pola pikir anak jaman sekarang mengalami gadget terus dengan bantuan CCTV dan sebagainya kalau yang dulu kan enggak ada itu belum karena belum pada waktu tapi coba kita tanya ibu mertua mamantung gak akur tuh dari tahun berapa bu hahaha gimana biasanya tuh dari tahun berapa udah mulai terjadi kira-kira tuh lifestyle seperti itu muncul dari tahun berapa omah kira-kira saya nggak tahu ya kalau saya jujur denger cerita dari ini mertuanya sama anaknya nggak cocok sementara saya sih main-main aja sama mertua saya sementara sama anak bantu saya juga bikin dia seperti anak saya gitu loh jadi itu kan kembali kepada masing-masing keluarga ya kan bagaimana dia menyikapi anak bantunya begitu itu kembali justru kembali pada mertuanya nah ini hanya masalah karena si ibu ini masalah dendam gitu loh jadi mungkin itu yang akhirnya menjadi kesel gitu nah buat kalau rasa sama Mas Wedi mertua kalian kayak bu koko nggak maksudnya gimana kan mertua kalian tuh mertuaku baik sekali kayak saya gitu kan iya betul open-minded mendukung aku mau mengerjakan hal yang aku suka gitu ya sama mertuaku baik banget dan Alhamdulillah ibuku ke Fanny juga baik banget jadi sebenernya buat itu aku agak menantang sih sitting di sini karena di kehidupan nyatanya nggak ngalamin nyatanya nggak begitu kan jadi saya kembali ke orang terutama kepada ibu mertua ya yang mempunyai anak mantuk dia harus bisa membawa diri dia sebagai buku buat ngajak jadi anaknya juga buat saya sudah tidak pernah maka merasa bahwa ini anak mantuk gue enggak anak saya karena dia udah udah bagian dari keluarga kami ceritain dong masing-masing case nge-developnya kan tadi udah sebab mention nggak nggak ngalamin di kehidupannya karena terus punya mertua atau punya nyokap yang seperti bu kokom gitu bagaimana nge-developnya gitu kalau aku sih dengan acting Ibu Widiawati dan Laura yang luar biasa sih tinggal reaksi aja sih tinggal reaksi aja jadi nggak nggak susah walaupun nggak ada pengalaman ya tapi Ibu beneran nggak nggak apa-apa memantunya connecting Ibu keren banget hahaha nggak bercanda tapi itu maksudnya bener-bener waktu syuruh banyak pelampiasan saya ya nggak bisa di dunia atau di film saya keluarkan semuanya itu karena ngeliat acting mereka tuh terasa real banget jadi buat aku yang tercepit di tengah-tengah tuh reaksinya akhirnya udah tinggal ngikutin aja enggak enggak kesusahan dan kebetulan di sini dia sebagai anak yang memang tidak tidak pernah melawan ya jadi memang ya anak yang baiklah gitu loh jadi hanya berarti omar ribut-ributnya sama surti kan kalau aku sih ya walaupun memang nggak pernah ngalamin langsung tapi banyak sekali mendengar cerita ya tentang perseturuan antara mertua dengan mantunya gitu jadi udah bukan hal yang asing lagi gitu dan tinggal ngikutin scriptnya sih buat aku scriptnya udah sangat clear ya sangat jelas tinggal tinggal dimainin aja ya pertanyaan selanjutnya saya mau ke anak Oma ya Mas Wedi di proyek sebelumnya lo sukses sebagai seorang Bapak apa kesulitan Bapak cukri di sini menjadi seorang Bapak gitu ya itu berusaha supaya akur ini ibu dan istri karena yaitu karena sebisa mungkin nggak mau melawan orang tua tapi juga nggak mau terkesan nggak membela istri dan itu buatku bingung sih jadi untuk menunjukkan acting yang berusaha se-fair mungkin nggak terlalu ke ibu atau nggak terlalu ke istri susah jadi di tengah-tengah mereka lagi beradu acting itu udah udah ikutin aja lah udah nggak usah so-soan bikin begini bikin gitu atau bikin dialog apa gitu ya itu yang sampai dalam hati mudah-mudahan mertua sama ibu gua nggak kayak begini di rumah harapannya gitu ya harapannya begitu kakak Laura setelah di proyek-proyek sebelumnya sakit hati sama laki-laki apakah kakak Laura di film ini juga sebel sama suami sendiri yang tidak memihak istri emang iya ya proyek-proyek sebelum sakit hati sama laki-laki itu yang bales-balesan nama-nama telepon-teleponan iya kan itu seleselan itu Bagaimana waktu itu sih sebenarnya nggak ada kendala ya syutingnya sama Fedy juga bukan baru pertama kali terus sama ibu Wits baru pertama kali cuman langsung menyenangkan banget syutingnya paling tantangannya waktu itu lebih ke kita lagi dalam keadaan pandemi tiga tahun lalu 2020 itu memang lagi tinggi-tingginya itu kasus COVID-19 kemudian kita dapat kesempatan untuk bisa syuting bareng di karantina bareng ibaratnya syutingnya waktu itu di Sumedang di Sumedang kita nginep di satu hotel yang sama ketemu tiap hari dengan cash dan crew yang yang sama jadi rasanya selama syuting ya udah kayak keluarga gitu itu enaknya kalau kita syuting di luar kota ya jadi kita lebih lebih apa lebih akrab gitu ya kalau kita di Jakarta kan ya mak selesai pulang rumah masing-masing tapi kalau kita di luar kota kita akan lebih apa ya lebih menyatu gitu ya lebih fokus nggak bisa nggak ada rusak nggak bisa ngambil urusan lain-lain itu bener-bener kita memang udah itu aja omak omak kan sering beraduating sama yang sebaya gitu aku nggak pernah bilang beradu lho apa dong main aja bermain bermain saya nggak pernah bilang beradu sama rakan-rakan aktor dan aktris yang sebaya gitu sama Kak Laura dan Mas Wedi gimana tuh bermain bersama di proyek ini eh selama-selama saya di dunia film ya saya nggak pernah merasa bahwa ini adalah saya ini senior mereka di bawah saya saya tidak pernah merasakan itu buat saya semua sama memang katakanlah jam terbang saya lebih gitu tapi buat buat saya mereka adalah pemain-pemain yang luar biasa gitu tidak hanya mereka berdua yang lain juga begitu jadi yang bagaimana kita katakanlah ini ya mungkin mereka juga ketika ketemu saya mungkin agak ragu ini gimana nih orangnya enak enggak pasti kan gitu kan ya kan gitu dari kembali atau anak-anak gitu kan kembali kepada sayanya kita nya yang kita harus bisa katakanlah merangkul mereka untuk jangan memberikan satu jarak itu buat saya tidak ada sih gua lebih sederhana ada sama itu loh tadi kakak luar biasa bilang ini ini pertama kali satu proyek sama omah ya first impression omah ke mantu omah ini waktunya bayangin dong kayak gini nih ya lembut mulus cantik terus dimaki-maki bisa bayangin enggak sih gua punya mantu gini gua nggak mau deh maki-maki dia ibu kan nggak tahu di belakangnya ngomong apa pertama kali ya justru di film ini semuanya ya sampai kru-kru apa semua semua baru buat saya baru ketemu gitu kadang-kadang kan biasanya Oh kecuali kameramen kemaramannya saya lalu yang yang lainnya sih baru semuanya gitu jadi senang aja buat saya ketemu teman-teman baru ya 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 Mas Wad sama Kakak Lora silahkan sampaikan first impression waktu dikabarin kita akan main sama Om Mawidewati aku excited banget sih selama ini hanya menonton hasil karya dari buit gitu dan emang yang selalu memimpikan bisa suatu hari bekerja sama akhirnya bisa ketemu dengan orangnya hangat baik sekali gitu selama syuting juga kita ngobrol terus gitu dan Fedy juga ngajak bercanda juga masuk terus ya Maksud gimana ya sama waktu tahu mau main sama ibu excited sama gugup sih karena ini legend yang nggak main-main bener dong Oh ini harus serius ini nggak boleh bercanda-bercanda gitu makanya saya aktor yang sangat bagus jadi mau jadi diri sendiri terus udah gitu pas ketemu juga enggak menunjukkan senioritas sama sekali ramah warm banget nah biasanya aku mulai agak ngelunjak tuh kalau ini kayaknya asik banget coba kita tes bercanda-bercanda yang anak ibu gitu ya dan ternyata memang selera umurnya ibu juga bagus banget gitu untuk untuk kita bercanda-bercanda kadang-kadang menyebalkan gitu emang-emang sangat asik dan kita waktu itu waktu nunggu sampai nanya kayak ibu sama Om Sof Sof kan dulu berapa lama sempet nikah sebelum beliau meninggal gitu gitu kita minta-minta tips centriks saja gitu gimana punya hubungan pernikahan yang langgang tuh ada tipsnya nggak sekarang Mas Reddy tujuh tahun Laura 12 kan Oh apa loh lebih fans banget nih diam-diam nih kayaknya nih stalking is talking harus beriaya background dia harus tahu semua siapa yang mau dia wawancar karena pernah beberapa ibu ini tahun berapa lu baca dulu deh kayaknya bukannya saya mengatakan bahwa kok udah lama di sini masih harusnya mereka memang sebelum wawancara pada siapapun mereka harus lihat siapa dia main film apa suami anaknya apa dia harus tahu gitu itulah yang membedakan si jivi sama deskop pertanyaan selanjutnya ini kan ada masalah sama mertua ya kan eh ini tuh filmnya saya ngegambarin bener-bener ini ngasih Oma how to live with your mother-in-law gitu gitu nggak sih maksudnya kalau kalau aku ngelihatnya dari trailer tuh gitu gitu kayak beneran wah inilah tips and trick tinggal bersama ketua tonton lah film ini gitu nggak sih Oma ya kalau nggak semua seperti itu ya kan tentunya kita mengharap setiap keluarga itu tentunya damai bahagia sejahtera tanpa ada tanpa ada keributan bukan berarti semua keluarga begitu pasti ada keributan itu pasti tapi tentunya kita mengharapkan yang 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 wong keluarga yang wong gitu ya tapi film ini kan ada sebabnya gitu loh ada sebabnya kenapa dia seperti itu karena latar belakang si ibu kokom ini memang memang orang yang sangat apa namanya menyedihkan tapi akhirnya dia juga jadi apa primadona di panggung gitu makanya alisnya ngek gitu kan di film itu ya kan miserable gitu jadi dia tidak pernah mau melupakan itu bahwa dia dulunya seperti apa gitu kalau orang Mas Fede silahkan mau ditambahin aku dulu kurang lebih gitu sih jadi kita berharap juga film ini bisa menginspirasi nonton nanti jadi kalau biasanya orang lebih sering ngomongin suami istri nih gimana sih supaya harmonis atau langgang ya komunikasi gitu betul tapi sebenarnya komunikasi itu bukan hanya itu tapi ya sama mertua sama anak sama kakak adik itu harus punya komunikasi yang terbuka gitu dan harus mau bicara apa adanya gitu apa yang nggak seret diomongin jangan dipendam yang nantinya jadi numpuk terus meledak gitu betul intinya kan komunikasi komunikasi itu penting sekali dalam keluarga itulah yang akan disajikan dirumah masa depannya mulai tanggal 2 Desember oke 7 Desember 7 saya 7 saya 8 8 saya nggak 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 apa-apa aku nggak salah ini tidak akan kita edit Laura salah ngebut tanggal tapi itu masih tapi film yang sama itu 2 Desember oh itu premiere eventnya aja deh oke kita masukkan nomor terakhir silahkan sampaikan masing-masing ya rumah masa depan menurut versi Oma versi Kakak Laura versi Mas Numbu rumah masa depan versi Ibu Kokom Surti dan Sukri rumah masa depan versi Ibu Kokom yang sebaiknya sih kalau ini untuk untuk saya ya bahwa sebaiknya jadi jadi orang jangan pendendam karena kalau begitu dendam dan kita tahu bahwa dendam itu sama sekali tidak baik bisa apa merubah juga pada organ-organ tubuh kita sebaiknya dendam itu dihilangkan tapi buat saya rumah masa depan ini satu tontonan yang yang baik yang bisa menjadi apa ya satu satu apa sih gua Nenek begini nih kalau mau ngomong di sini nih ada tapi nggak bisa keluar gitu satu apa ya bisa menjadi satu tontonan untuk mereka bisa akhirnya merefleksi diri bahwa sebaiknya saya jangan seperti ini gitu sebaiknya saya seperti itu gitu umat masa depan ya sebenarnya masalah itu nggak nggak bisa kita hindari ya pasti akan selalu ada tapi bagaimana kita bisa terus mencari solusi karena setiap masalah pasti ada solusinya emm membangun keharmonisan dan kehangatan dalam keluarga itu wah ini ya kenapa ini giliran saya mas Fedy aktor bapak Natas Nuril di jawaban terakhirnya pasti menodak nih wah lu ngarepin itu nggak enak nih ada omanya hahaha oke kalau menurut aku rumah masa depan ini jadi ceritanya kan Sukri dan Surati ini punya bisnis ya rice bowl dan lagi menurun karena kalah saing sama rice bowl di seberangnya yang rasanya nggak begitu enak tapi lebih instagramable aja gitu kan inget ya rasa juga penting sudah gitu tapi disini juga menunjukin bahwa harta atau tahta itu menurut penelitian secara psikologis juga kebahagiaan tertinggi itu adalah punya hubungan yang mendalam dan harmonis sama keluarga kita gitu jadi apapun masalah eksternal yang sedang dihadapi tapi kalau internalnya itu harmonis itu bisa di lewatin dan itu yang mau coba kita share ke penonton dan kenapa harus nonton film saya nggak ada yang jelek terima kasih terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol terima kasih segenap crew yang bertugas terima kasih teman seru yang udah nonton tayangan ini karena tayangan ini boleh ditonton sama semua orang kecuali lu yang masih tinggal di pondok Mertua Indah terima kasih terima kasih subscribe kalau mau subscribe itu urusan lu like kalau lo suka dan subscribe ya subscribe lah terserah bebas di sini mah subsidi subsidi teman seru CGV jangan lupa nonton film air eh kan salah baru kelar soalnya promonya jadi masih label kita masukin sorry sorry oke teman seru CGV jangan lupa nonton film rumah masa depan yang hanya di CGV mulai tanggal 7 Desember